Oke kita gambar ulang ya, tadi proyektil ini digambarkan ulang, bergerak dengan kecepatan awal V0, maka bisa diproyeksikan ke sumbu X, kita sebut sebagai V0X, ingat kita akan ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian bisa diproyeksikan juga terhadap sumbu Y, kita tulis sebagai V0, V0Y, kemudian anggaplah ini sebagai titik A, kemudian di suatu titik, katakanlah ini titik B, maka kecepatan proyektil tersebut kita tulis sebagai VB, V0 ini berarti sama dengan VA ya, kecepatan proyektil di titik A. Sedangkan di titik B, VB ya, kecepatan proyektil di titik B, ya tentu saja ini akan ada VBX, kemudian akan ada kecepatan proyektil pada sumbu Y, disebut VBY. Nah, pada sumbu X, ya pada sumbu X, ini berlaku GLB, gerak lurus beraturan, di mana V0X itu pasti sama dengan VBX. Karena V0X ini berada di titik A, bisa kita tulis sebagai VAX ya, jadi sama dengan VAX. Kalau kita lihat ini ya, V0X ini terhadap sudut teta, maka besarnya sama dengan VA cos teta, gitu ya. Ini pada sumbu X, berlaku GLB berarti rumus dasar GLB itu kan S sama dengan V di kali T. Kalau kita kaitkan dengan gerak parabola, ya maka S ini kita ganti dengan X, V ini kita ganti dengan V0X di kali dengan T. Waktu tempuhnya dari A ke B, ya. Kalau kita lihat di sini, jadi waktu tempuhnya dari A ke B. Ya, konsep waktu ya, dari lintasan parabola, ini kalau kita buat tadi kan ada lintasan parabola, dari titik A ke titik B. Kemudian kalau kita lihat proyeksinya ya, jadi kalau kita buat benda ini seolah-olah bergerak ya, bergerak vertikal ya. Bergerak vertikal dari A ke titik BY dan dari A ke titik BX. Maka waktu yang dibutuhkan dari A ke B secara parabolik, sama dengan waktu yang dibutuhkan benda dari A ke BY, juga sama dengan waktu dari A ke BX. Maka nilai X itu sama dengan V0 cos teta di kali T dari A ke B. Nah, X-nya itu jarak dari A ke suatu titik, ini titik BX tadi ya. Jadi ini jarak dari A ke BX yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini X. Sedangkan dari B, dari titik B ke sini ya, sampai sini, ini disebut Y. Oke, ini untuk gerak yang dialami benda pada sumbu X. Selanjutnya, gerak benda pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, gerak benda itu mengalami GLBB. Karena geraknya dari A ke titik B itu gerak vertikal ke atas, maka GLBB-nya disebut GLBB diperlambat. Untuk kasus gerak dari A ke B ya, dari A ke B. Nah, maka berlaku VT. Nah, kita ingat VT sama dengan V0 minus GT untuk gerak vertikal ke atas ya. Terus kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GY ya. Kemudian kita punya Y sama dengan V0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Karena gerak GLBB-nya ini pada sumbu Y, maka VT-nya kita tulis aja. VT-Y, V0-Y gitu ya. T-nya TY, VT-Y, V0-Y. Kemudian YY. Nah, ini VT-Y, V0-Y, dan TY. Nah, nilainya V0-Y ini. Yang ini V0-Y. Ya, V0-Y. V0-Y itu, ya bisa kita tuliskan ya. Karena V0-Y sama dengan V0 sin theta, ya. Maka formulasi yang ini, formulasi untuk sumbu Y pada GLBB vertikal ke atas, bisa ditulis VT-nya sama dengan V0 sin theta minus GTY. Kemudian, VT-Y kuadrat itu sama dengan V0 sin theta dikali T minus setengah GTY kuadrat. Dengan G ini merupakan percepatan gravitasi. Anggap nilainya 10 meter persekon kuadrat. diketan durant diketan